Panglima TNI Laksamana Yudho Margono memberikan peringatan keras kepada jejarannya terkait tindak korupsi di tubuh TNI. Panglima Yudho meminta agar kasus dugaan suap yang menjerat Kepala Basarnas Fasikal Matia TNI Henry Alviandi dan Koordinator Administrasi Kabasarnas Lekol Afri Budi Cahyanto sebagai pembelajaran. Keterangan tersebut disampaikan Yudho saat acara Ramah Tamas telah memimpin upacara serah terima jabatan pejabat utama Mabes TNI pada Sabtu 29 Juli 2023. Ia berharap tindakan korupsi itu tak lagi terjadi di lingkungan militer, baik yang bertugas di tubuh TNI maupun prajurit yang bertugas di luar struktur TNI. Dengan begitu, semua unsur di TNI tetap solid untuk melaksanakan tugas pokok atau fungsi TNI. Ia lantas memberikan pesan kepada Kabasarnas yang baru, Marsuda Kusworo dan Laksamana Matia Irvansyah selaku Kepala Bakamla. Keduanya diminta tak lupa dari mana dirinya berasal. Yudho juga memerintahkan kepada para perwira TNI yang berdinas di luar TNI untuk mengenakan seragam TNI selama seminggu sekali. Mereka diminta membawa nama baik TNI di manapun berada. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!